Pas ketemuan safety box berisi narkoba di salah satu ruangan di gedung di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, pihak kampus masih menunggu hasil penyelidikan polisi dan menerapkan pembatasan aktivitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor Metro TV Makassar, Sulawesi Selatan, Faisal Wahab. Selamat sore Faisal, apa saja kebijakan yang diterapkan oleh pihak kampus UNM menyusul temuan narkoba ini selain pembatasan kegiatan di sana? Ya, Reno, dapat kami informasikan dari Kota Makassar bahwasannya pihak Universitas Negeri Makassar selain melakukan pembatasan kegiatan mahasiswa terlebih di hari libur seperti saat ini, juga berencana mewacanakan akan melakukan tes urin terhadap sejumlah mahasiswa baru di tahun ajaran 2023 ini. Selain itu, pihak rektur juga melakukan pembatasan serupa terhadap kegiatan mahasiswa lainnya di waktu kuliah nantinya di saat malam hari. Hal itu dilakukan untuk meniadakan atau untuk mencegah peradaran narkoba di lingkungan kampus Universitas Negeri Makassar. Dan pihak kampus sendiri juga sejauh ini masih terus melakukan upaya penyelidikan mengingat terkait oknum-oknum yang terlibat dalam peradaran narkoba di kampus Universitas Negeri Makassar ini. Karena mendapat informasi bahwasannya tidak menutup kemungkinan terdapat oknum-oknum yang hendak merusak nama baik dunia pendidikan khususnya di Universitas Negeri Makassar sendiri. Setelah sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Direkturat Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengklaim, menemukan banker narkoba di salah satu gedung di ruangan Universitas Negeri Makassar, yaitu tepatnya di Fakultas Bahasa dan Sasra. Setelah temuan itu, dan menjadi bahan pemberitaan yang begitu vira dan mengeparkan, karena mengingat Universitas Negeri Makassar sendiri adalah Universitas Pencetak Pendidik di wilayah kota Makassar, dan olehnya itu akan melakukan terus terbuka dalam membantu aparat kepolisian dalam melakukan upaya penyelidikan. Selain itu, sebelum akhirnya, dalam temuan ini pihak Polda Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi atas temuan banker narkoba seluas 40x40 cm, Reno. Baik, Faisal, apakah ada informasi terbaru? Apakah sejauh ini ada mahasiswa aktif yang terlibat dalam jaringan narkoba tersebut, Faisal? Ya, Reno. Memang sejauh ini sudah terdapat lima orang yang diamankan. Diduga berkaitan, hubungannya berkaitan dengan peredaran narkoba yang ada di dalam kampus Universitas Negeri Makassar. Kelima orang ini diketahui merupakan alumnus dari kampus ini, tapi dia tidak tertatat sebagai mahasiswa aktif. Kendati demikian, pihak kampus sendiri akan mengambil langkah lengkat tegas tanpa harus menunggu proses hukum yang sudah dijatuhi ponis dengan cara pemecatan terhadap mahasiswa aktif jika terlibat dalam peredaran narkoba di kampus Uni Makassar ini karena dinilai sudah mencederai nama baik kampus Universitas Negeri Makassar, Reno. Baik, Faisal Wahab, kontributor Metro TV di Makassar. Terima kasih untuk informasi Anda sore hari ini.